Halo semua Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke beberapa negara sejak November 2019 silam membawa misi kerjasama di bidang pertahanan dan pembelian alat utama sistem persenjataan atau alutsista Salah satu pembelian alutsista yang tengah dikaji adalah 48 pesawatnya tempur Rafale dari Perancis Pekan lalu Prabowo bertemu dengan Menteri Pertahanan Perancis, Florence Sparly Usai pertemuan tersebut, surat kabar LA Tribune memberitahukan bahwa Indonesia tertarik membeli sejumlah alutsista dari Perancis antara lain 48 jet tempur Rafale, 4 kapal selam Scorpene, dan 2 kapal Corvette Gowain Total nilai alutsista tersebut berkirakan senilai 25-28 miliar USD Presiden Joko Widodo menyatakan rencana pembelian alutsista dari Perancis maupun negara lainnya akan dibahas dalam rapat terbatas dengan Prabowo pada pekan depan Seperti diketahui, Indonesia ingin memodernisasikan sistem alutsista dan mempercepat pengembangan industri pertahanan domestik Indonesia pun ingin menjadi bagian dari rantai produksi industri pertahanan global Dalam konteks ini, Menteri Pertahanan kami memberi perhatian khusus terhadap pengembangan industri pertahanan ketika mendiskusikan kerjasama pertahanan, kata Kedobes RI di Paris, seperti yang diketip oleh defenseworld.net Dan apasajakah keunggulan pesawat tempur Rafale dari The South Aviation ini? Berikut ini adalah daftarnya Tapi sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan juga klik tombol notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru dari kami Pesawat tempur Rafale memiliki berbagai fungsi atau Omni Roll di South Aviation Produsen pesawat tempur Rafale menyebut pesawat ini memiliki berbagai fungsi atau Omni Roll Pesawat ini bisa digunakan untuk pertahanan udara mencegah musuh masuk wilayah kita mengawasi wilayah musuh tanpa terdeteksi, membidik sesaran dari jarak yang dinamis dan melakukan serangan udara dengan fleksisi Pesawat ini pun digunakan sebagai pesawat anti serangan rudal kapal perang Yang kedua, pengisian bahan bakar antar pesawat Pesawat Rafale juga memiliki kemampuan body-body array falling Dalam situasi tempur pesawat jet yang kehabisan bahan bakar bisa meminta bantuan dari pesawat jet lainnya untuk mengisi bahan bakar di udara Sehingga tidak perlu lagi kapal induk untuk mendarat lebih dahulu untuk mengisi bahan bakar Yang ketiga, sistem persenjataan canggih Rafale mampu mengoperasikan sistem persenjataan canggih Seperti rudal Mika yang bisa membidik target yang berada di luar jangkauan visual atau beyond visual range Ada juga rudal jarak jauh bernama Meteor yang dikombinasikan dengan rudal udara bertenaga jet Lalu ada Highly Equal and Manoeuvrable Munition Extended Range Yang merupakan roket modular yang bisa membidik target di udara maupun di darat dengan presisi Menggunakan global position system maupun sensor inframerah Rafale ini dilengkapi dengan bom yang dipandu sinar laser dengan hulu ledak berbebot 250 kg hingga 1 ton Yang keempat, sistem sensor aktif radar elektronik The South Association Menyebut Rafale sebagai satu-satunya pesawat tempur Eropa yang menggunakan sensor radar elektronik Sistem radar yang dikembangkan oleh TELS dengan nama RBE-2 Itu bisa mendeteksi ancaman lebih cepat dan melacak beberapa target sekaligus Rafale juga dilengkapi dengan sistem front sensor optronik yang diinteragasikan penuh ke pesawat Selain Indonesia, negara mana sediakah yang menggunakan pesawat yang tempur Rafale? India sudah lebih dulu memesan pesawat yang tempur Rafale sebanyak 36 unit seharga 8,78 miliar USD pada tahun 2016 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.